Terima kasih. Mantan suami kali? Enggak, Mas. Jadi gini. Masih proses. Proses? Maksudnya proses apa? Proses perceraian. Kalau Mas, saya apa? Kalau maksudnya suami kurgaris tangan, belum cerai sama kamu gitu? Oh iya. Iya, Mas. Papaku sama mamaku tuh belum usah berpisah. Jadi mereka tuh masih proses perceraian gitu. Kamu bisa diusin ya? Iya, Mas. Makanya saya datang ke sini jauh-jauh. Cuma mau Winta tolong sama Mas. Iya, Mas. Tolongin saya ketemu sama... Saya masih pengen mempertahankan rumah tangga saya. Saya nggak tahu kenapa dia buka cerai. Tolongin dong, Mas. Tolong, Mas. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Ini tapi benar nggak salah orang ya? Enggak. Dia katanya sih denger-denger emang ikut garis tangan, Mas. Kandidat gitu maksudnya yang ikutan cari jodoh gitu? Iya, Mas. Belum resmi cerai? Belum. Belum. Jadi mama selapapaku tuh baru proses perceraian aja. Kita tuh kata belum bisa bercerai. Iya, Pak, Mas. Saya kayak mempertahankan, Mas. Gimana nih? Ini ada orang yang katanya... Ikutan garis tangan tapi belum... Hah? Maksudnya? Jodoh bener apa enggak? Aku cakap... Oh, tapi salah orang atau... Tapi ini bukan mengadang-adang. Nggak cari sensasi ya? Enggak, Mas. Beneran. Aku denger kok katanya dia mau ikut garis tangan gitu. Mau cari jodoh lagi. Maksudnya apa? Coba saya kan belum dicerai, Mas. Oke, oke, gini aja deh. Ada orangnya yang mana? Jangan coba lihat, Lian. Bentar ya. Coba. Apalin ya nanti. Oke, coba kita... Gini aja deh. Kalian di sini aja. Kasih monitor sama kamera satu. Kita ke sana. Kita kayak biasa aja kali ya. Karena kita juga bukan berarti kita 100% percaya sama kalian loh. Karena belum tertekan. Siapa tau kalian juga bohong. Ya? Oke, kalian di sini aja deh. Kita coba cari tahu kita, ya. Makasih yang masih. Iya, 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 iya. Oke, satu orang. Di sini deh. Satu kamera deh. Oke. Terimu, Kak. Oke, kali ini saya gak mau langsung aja. Saya gak mau berlama-lama. Kita langsung mulai aja. Kita minta fishbowl. Semua yang ada di sini udah pasti single ya. Oke. Gak ada yang punya pacar, istri, atau suami ya? Tidak. Oke. Kalau sampai ada yang datang ke sini ternyata masih punya pacar, istri, atau suami? Oke. Kita sunat. Oke. Ya. Sana saya mau ambil cewek atau cowok ya? Cowok. Cowok deh, cowok. Set, thank you. Nomor 15. Wee! 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 Kalian punya mata, Kak! Wee! Wee, ini nomor 15, Kak! Nah, 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 nah. Wee, ini nomor 15! Wee! Wee! Ini nomor 15, Kak! tenang-tenang, saya mau nanya kenapa? lo punya mata tadi maksud bukan dia gimana? tadi orangnya bukan dia orangnya bukan dia bener kamu posisi kamu nomor 15 emang bukan dia sebelah lo lo gak punya mata itu oke oke tadi sebelah lo bukan dia gue juga seringan melihat cowok-cowok di situ gue gak pernah lihat mungkin itu sarah jadi itu nomor 15 bentuknya. Kaliannya kan punya mata. Mata kalian itu ditaruh dimana? Eh, masuk. Oke, oke. Rudy, Rudy. Iya. Apa yang Rudy lihat dari pria ini? Saya juga bingung. Tadi saya nggak lihat dia ya? Iya. Sepertinya ini orang asing yang diem-diem masuk ya. Orang asing yang diem-diem masuk kok bisa? Coba bener nggak lo penyelundup? Bukan itu nomor 15. Eh, lo diem aja. Lo diem. Oke. Kamu yakin? Emang kamu ikutan ini? Lihat saya dong. Lihat sana. Kenapa kamu diam aja? Iya, kamu diam aja sekarang. Kamu emang ikutan ini? Ikutan. Ikutan. Nama kamu siapa? Ucok. Ucok? Saya nggak perlu lihat kamu di sini. Cok ngomong. Eh, lihatnya ke sini. Jangan lihat sana mulu. Mau ngomong apa? Eh, lihat sini. Bukan kamu. Terus? Motivasi lo pura-pura nyaman di sini yang nomor 15 itu apa maksudnya? Karena saya itu udah capek jadi jomlo. Makanya saya mau cari pasangan, mau ikutan. Terus? Ya, mana tahu dapet pasangan di sini. Lo harus ikutin peraturan dong. Jangan nyelondong-nyelondong aja. Just lo aja kegedean. Iya kan? Bono amat. Oke, sekarang orang nomor 15 orangnya di mana? Bukan. Oh, di mana sih orangnya? Dia mana? Lo apain? Di mana? Dia kunci. Ini kunci. Gue kayak pernah lihat lo di mana ya? Itu banyak tuh di pasar. Jualan melon. Oh, lo yang jual gorengan di samping ya? Iya. Iya, gue ingat dia. Iya, lo ingat nggak? Ada yang ingat dia? Tukang gorengan samping di UKM. Gue ngapain ke sini bang? Hah? Lo bisa di dagang gorengan. Ini baju siapa lo pake kegedean begini? Baju yang di nomor di situ. Ha? Yang di situ. Enggak, enggak. Sekarang di mana orang 15? Di kunci. Di mana? Jualan di mana? Jack landlord-law tu. Di mana kunci, di mana. Ha? Eh, kunci di mana? Di mana ya? Di mana? Di mana? Situ Hah kok tidur? Ya ampun Tidur mak Lu apa ini? Lu kasih apa dia? Minum kopi Minum apa? Kopi lu kasih apa? Ngasih obat tidur Kopi lu kasih obat tidur? Iya Bangun bangunin banget Masih udah nafas ga? Belum mati kayaknya tuh orang Mas Mas Hei Bangunin banget mas Bangun banget Wah dilucuti lu Dia cuma pake kaos doang Dibukain bajunya Itu baju celananya mana? Itu telanjang Loh gua gatau kan gue? Oh lu yang nyatakan Kauanin 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 Mana jas gua? Udah 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 Mana jas gua? Udah 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 Lu empet dimana? Oh baju di empetin Eh dimana? Eh tukang gorengan Kucok Tukang gorengan dimana? Baju dia Tau dimana? Eh santai santai Sabar sabar Dimana dimana? Dimana baju di empet dimana? Itu udah situ Dimana dimana dimana? Satu Dua Eh si Nah Untung gua udah kasih Untung apa lu jangan Waktunya gua ya Mana lagi Cerana mana? Cerana dia 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 mana? Cerananya mana? Baling ini mas! Abis celana yang mana? Sabar Itu tuh celananya di empetin Eh? Waduh Lengkap semua belum? Lengkap Udah mas Lu keluar Lu keluar Kasih kalian kalian disusun kecakapan kalian jat** Hah? Jat** Oke nama lu siapa? Hah? Adit mas Adit pake bajunya? Iya Bapak saya ingin telepon nih dia Dia dapet nomor 15 soalnya tadi Nomor 0 keluar Pakai baju Pakai baju coba Pakai baju Pakai baju Adit Seorang pria single Yang memiliki kisah cinta rumit Selalu ditinggalkan kekasihnya Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan Adit ingin mencari sosok wanita seksi Sekaligus setia Akankah Adit menemukan jodohnya malam ini di garis tangan? Udah Ini udah gak ngantuk nih Saya masih emosi mas Emosi Ya 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 Mas kok gemetaran lututnya? Hah? Kok lututnya gemetaran ya? Ya ya Oke nama siapa? Nama siapa? Adit Adit Oke Adit Oke Berarti nomor 15 bener dia ya? Iya Iya Oke Adit Adit Tipe kriteria cewek idaman kamu kayak apa? Ya Kalau saya tuh suka yang cantik Ya Ya Temon Iya Seksi Ya Bisa nemenin gue waktu di saat saya kerja mas Iya Ya terus Oke Oke Bisa nemenin lo kerja ya? Iya Siapa cewek yang seksi montok bisa nemenin dia kerja? Ada yang suka gak? Terus suka sama Adit juga Yaudah turun yuk Ayo turun 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 yuk Ea 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 Oke Namanya siapa? Lilis Hah? Lilis Kamu? Kamu siapa? Masa Oca kamu? Dede Dede ya Lilis, Oca, dan Dede Oke Ini Adit Ada tiga orang kamu harus milih dua nih Mau diapain nih? Ea Mau saya kasih tantangan mas Apa? Mau saya kasih tantangan Apa tantangannya? Ea Kebetulan kan saya sering membawa pok nih Kalau Lagi 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 berjalan nih mas Iya kan? Yang keras omongnya Ya kalau lagi berjalan nih mas Ya Saya butuh Seseorang yang Bisa Ya Dengan bening saya lah mas Jadi asisten saya Sebagai istri Juga sebagai Teman kerja Jadi Jadi Ya lu Maksudnya apa tangan lu? Ngapain buat apa sih? Nggak Saya bawa bok mas Saya mau kasih tantangan Masih tantangan Jadi saya mau minta mereka nih Lu orang Buat milih Buat ngambilin Sesuatu di kantong saya mas Oke Karena kan handphone saya ada di kantong Misalkan Saya lagi kerja Bawa-bawa Barang gitu kan Oh jadi intinya lu tuh pekerja keras Intinya lu pekerja keras Iya Lu mau kasih tantangan Sama cewek-cewek ini Gimana caranya dia bisa membantu lu dalam Lu bekerja Karena lu super sibuk Iya Lu misalnya lagi bawa 2 box Gak bisa ngambil barang-barang dari kantong lu Iya Terus gimana caranya dia Ngambilin barang-barang keperluan lu Betul mas Oke Kalau lebih ngerti gue Daripada lu yang ngerti Mas, saya kan tadi baru Pingsan mas Oh di **** Oke Ya udah Oke Oke Bentar boxnya Bentar boxnya Bentar box Oke box Oke oca Ayo Tolong ya, Shay Tolong ambil ya Ponsai Tolong ambil ya Ponsai Tolong ambil ya Ponsai Iya Oooooooooooooooooooooooooooh Oceh Oke, ya speedong Ya berikut Berikut Berikut, berikut, berikut. Bawa spidulnya, bawah. Ilis, ilis, ilis. Pelan-pelan, Shay. Eh, kok? Kebawa lagi, Shay. Oh, bola lama, Suya. Oh, disangka, b******. Gara-gara kamu satu studio ngeres, ya? Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Eh, deh, 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 deh. Ini mantep nih. Cunggu ya, aku cari. Handphone kan? Handphone. Pelan ya? Jangan deg-degan dong. Oh. 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 Aku dapet nih, Mas Suya, handphone-nya. Coba-coba saya, saya. Hahaha. Di depan saya ada barang juga nih. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, 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 iya. Oke, coba. Ayo, ambilin barang. Sini, ada alam kiri. Ya, iya, iya. Jadi aku yang s***** kan ya? Ya, iya, iya. Tolong ambilin, ada benda nih. Iya, iya, iya. Ibu, takut istrinya marah. Ini kan ceritanya, saya sibuk. Di depan, oke. Ya, iya. Ada apa-apa nih? Ya, gapapa. Iya. Ambil barangnya dong. Iya. Awas sama pegang. Ada yang gerak-gerak, Awas. Mana barangnya? Buka desu. Heee. Heee. Engga, enggak. Enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Hey, enggak. Ann! En! En! Oh. En! 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 Aku takut! En! Oh, enggak! Tidak langsung ya, beli lagi jangan macem-macem, kalo macem-macem tidur di? Di Amadia. Kamu gak usah takut, emang dia awalnya begitu ya. Oke makasih dedek. Oke, oke sekarang kalo begitu lo pilih, Lo sini, jangan melok di sana. Oke, pilih dua dari tiga itu. Sama yang kuning mas. Yang kuning? Iya. Sama yang? Sama yang... Ah, merah. Merah! Dede, seorang wanita super seksi yang telah jomblo selama 3 tahun karena selalu diselingkuhi. Ingin mempunyai pasangan yang ganteng dan menerima dia apa adanya. Dapatkah dedek menemukan sosok pria tersebut malam ini? Oca, seorang wanita single yang telah jomblo selama 1 tahun. Merasa tidak percaya diri karena selalu dimanfaatkan oleh lelaki hidung belang. Oca mendambahkan sosok pria yang kaya dan setia. Mampukah Oca menemukan jodohnya malam ini? Oke, sekarang ada Oca sama dedek. Rudy! Ini... Dede ini kelihatannya diam-diam menghanyutkan nih. Iya kan? Oke, apa yang Rudy lihat dari dedek ini? Dede. Sebentar. Boleh tangannya? Teksturnya seperti logam. Saya melihat logam. Apa nih ya? Koin. Koin? Pengemis? Gembel? Saya melihat sebuah hobi. Hobi? Ada koin dan... Oh, sesuatu berserakan di lantai. Sesuatu berserakan di lantai? Iya. Wah, oke. Arbi, kita lakukan relaksasi. Sesuatu berserakan di lantai. Kursi? Kursi, kursi. Oke, dedek. Oke, dedek. Emes sini. Aduh. Oke, dedek. Fokusnya ke depan dulu. Oke, apapun yang terjadi nanti. Ketika melihat sesuatu di depan mata kamu, biarkan lebih fokus dari sebelumnya. Dan benda tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan kamu lebih fokus, lebih tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika sakit satu sampai tiga, segala sesuatu dalam tubuh kamu, dari jumlah kepala sampai jumlah kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman. Dan relax. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, masuk ke dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Pertahankan posisi badannya seperti ini. Dan biarkan siapapun nanti yang bertanya sama kamu. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dan akses kembali segala informasi yang tersimpan dalam pikiran kamu. Menjawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, satu, dua, dan tiga. Dede. Iya, Mas Suhya. Aduh. Iya, Mas Suhya. Iya, langsung geter saya. Oke. Udah berapa lama Jomblo? Udah tiga tahun sih, udah lama banget. Iya. Tiga tahun? Udah lama banget dong. Iya. Jadi kamu kesini pengen nyari apa? Pacar apa suami? Iya, pengennya sih cari suami yang langsung cocok gitu sama aku. Oh, oke. Terus, tadi Rudy bilang koin, logam berserakan di lantai. Apa itu? Ini loh, Mas Suhya. Jadi kan aku tuh tiga tahun jomblo. Aku tuh kesepian. Aku tuh punya kebiasaan aneh gitu loh. Kebiasaan aneh apa? Iya, aku kan kebiasaan kalau aku lagi sendiri. Aku tuh suka ini nih. Aku sama koin tuh digini-gini. Hah? Kamu? Iya, sama koin. Diapain? Ya aku potong-potong gini-gini kayak gitu. Kamu cabutin gitu? Iya, tapi nggak cabut langsung. Sakit. Jadi gimana tuh? Pake koin. Dua koin? Ya itu tergantung. Mau satu, mau dua, ya satu-satu lah Mas Uya. Kau cabutin gitu? Iya, aku gitu-gitu. Emang apa enaknya cabutin s**t pake koin? Iya, kalau kata aku sih enak. Enak sih Mas Uya. Hasil s**t yang aku potong sama koin tuh aku kumpulin. Aku gulung-gulung sampai dapet segulungan gini lah. Oh iya? Iya. Mas Uya nggak percaya nih. Nggak percaya? Yaudah nih, aku bawa tas sih. Aku juga bawa koin s**t. Mana? Ada dimana? Mana? Ada nih. Coba deh, tolong kru ambilin tas aku. Oh tas dia, tas. Tapi nomor mana tadi kamu? Nomor 30. Nomor 30. Nomor 30? Oke, 30. Oke. Tas nomor 30. Oke. 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 Mau lihat? Mau. Orang 1. Lalu. Oh. Hmm. Hmm. Tapi wangi nih. Hmm. 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 aku cobain apalagi kebiasaan jelek lo ini aku taruh dulu ya aku juga punya kebiasaan aneh sih tapi menurut aku gak aneh aku tuh suka pake c***** cowo c***** maksudnya buat apa? ya buat aku pake kan nih kalo tidur pake c***** cowo tuh enak pagi kalo kena kipes angin kan ser-ser kayak gitu oke 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 kita balikin lagi tasnya tas 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 oke dede dede udah berapa kali pacaran? aku udah sering sih ada tiga kali tapi aku tuh disakitin oh kenapa? siapa sih orang yang berani nyakitin kamu tuh siapa? ya ada pertama aku ditinggal nikah kedua aku diselingkuhin ketiga juga sama diselingkuhin makanya aku kesini mau langsung cari jodoh oh emang mantan kamu tuh jadi udah ninggalin kamu nikah ya udah terus yang kedua dua kalinya aku diselingkuhin sama dia oh gitu? ya pokoknya aku benci sama cowo yang c***** terus bilang thank you terus abis itu dia ninggalin deh c***** thank you ya udah mungkin dibalikin dulu aduh c***** thank you oke saya kembalikan skorik semula kali terke tiga satu dua dan tiga keren 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 nia dingin banget ya iya ya iya iya oke Dede bisa kembali deh ya rody apa yang rody lihat dari oca Oca, silahkan duduk, saya soalnya agak kasian dengan yang satu ini, jadi silahkan duduk, jadi mendingan duduk aja Iya Boleh tangannya? Kenapa saya bilang kasian? Karena dia ini punya masalah dengan keseimbangan Maksudnya? Keberatan ****** depan Terus? Keberatan ****** depan Oke, jadi kenapa aku gini-gini terus? Iya, gak enak Gak apa? ****** Adem kok ya Nia Oke oke oke, yaudah Arby, coba kita relaksasi Oke, kamu fokus ke jam ini, oke sebentar lagi, jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan Niatkan kembali ketika jam tersebut bergerak, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman Satu, dua, dan tiga Apapun yang kamu rasakan ketika jam tersebut bergerak Niatkan kembali bahwa tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relaks, satu, lebih tenang Tetap buka matanya, pertahankan posisi badannya seperti ini, membuat kamu lebih fokus pada jam tersebut Dan secara perlahan, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya Oke, satu, dua, dan tiga Oke, Ocha Iya mas Berapa lama jomblo? Oke, satu tahun Setahun? Iya Oke, oke Terus? Nyari cowok yang gimana nih? Oke Terus nyari cowok yang simpel aja sih mas Uya, yang setia Oke, setia ya Oke Terus? Tadi ceritain pengalamin cinta lo Iya baru kemarin sih diputusin cowok aku Iya Cuman Aku bekep dia K***** aku gedean mas Uya Terus? Sambil dipingsan, diputusin aku Oh, gara-gara peluk dia Iya Kekencangan Terus dia pingsan Oh Terus dia lagi ngapain untuk lu bekep? Kekurangan oksigen kayaknya Iya Oh, lagi Kekurangan oksigen Iya Iya Terus hobi lo apa hobi lo? Hobi aku sama nanjak gunung mas Uya Naik gunung Iya Sebenernya posisi waktu itu nanjak gunung kan pas jurang nih Karena pas jurang itu aku gini mas Uya Terus karena keberatan hampir aja Aku mau lewat mas Uya Terus pas lagi saya pulang dari pasar nih mas Uya Iya Dongket saya jatuh mas Uya Iya Di ruang kamu ada mertua saya Mertua saya lagi menggunakan handphone Calon mertua berarti? Calon mertua saya itu Terus dia videoin saya pas posisi saya lagi ngambil handphone mas Uya Iya Aku ada apa buktinya? Terus? Dia videoin saya Dia videoin saya sampai Ngeliatin *** saya Mertua cowok? Iya mertua cowok saya Terus? Saya punya buktinya kok Ada? Coba mana 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 Coba tadi kamu nomor apa? Handphone Oca mana? Nomor 19 Oke coba kita lihat Duduk duduk lagi Oca Oke ini videonya ya Apa itu Pak? Bukan Jangan dong Apa Asi? Bukan Apa Asi? Bukan Engga Napa apain pak? Engga Engga Siapa ya? Engga 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 Ih Ooooo Ooooooooooooooooooo Itu kejadian udah lama tuh? Ya hampir setahun maksudnya Hampir setahun Oke 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 kalo gitu kita balikin Arwi Oke Sekarang saya balikin lagi ke mengembal ke semula pada tuan ketiga Satu, dua, dan tiga Oke silahkan berdiri Adil Lihat dua cewek ini gimana sementara Oca sama Dede, mana yang lo lebih sukai? Kalo saya lebih milih Oca mas Oca? Kenapa? Dede Kalo tidur Wah lumayan mas Ya Jadi kalo Gak abis abis Oh gitu Oke 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 Adil duduk Adil Rudi mau lihat apa dari Adil? Hmmmm Sebenernya Boleh Dibalik sikap dia yang Dia periang gitu Tapi dia ini sebenernya Tukang selingkuh Tukang selingkuh Tukang selingkuh? Kacanya gak jadi deh Sepertinya dia akan kena masalah Karena perbuatan Iya Oke Arby coba penasaran nih Oke Kamu relax dulu Oke Oke Tarik napas waktu tidur Keluar kanan semu Lebih tenang Lebih nyaman Apapun yang kamu rasakan ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan Membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya Lebih tenang Lebih nyaman Dan biarkan ketika saya itu satu sampai tiga Kondisi tubuh kamu dari jung kepala sampai jung gaki Merasakan kondisi yang sangat nyaman Relax dan lebih tenang Satu Dua dan tiga apapun nanti ya Siapapun yang memberikan pertanyaan sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya Oke Dan biarkan itu punya realita dalam pikiran kamu Satu Dua dan tiga Oke Adit Iya mas Ceritakan tentang kehidupan percintaan kamu Sebenernya saya ini sudah punya istri ya mas ya Iya Iya mas Iya kurang memuaskan saya mas Kurang memuaskan kamu Iya Dalam segala hal Iya Mulai dari melayani saya Saat saya pulang kerja Iya Suami kan butuh Apa pelayan dari istri Iya Ya kita mau minum dibuat di minum Iya Terus di PJT Iya Dan yang Pasti yang utama nih mas Iya Dia itu tidak bisa memuaskan saya mas Tidak bisa memuaskan kamu Iya Kok bisa C**nya kuat mas C**nya kuat C**nya kuat Oke Terus lo ngelakuin apa Ya itu selingkuh mas Selingkuh Iya Sama siapa? Ya sama perempuan lah Aha Ya sama cewek-cewek yang Ya yang bisa saya ajak Mau diajak selingkuh Tapi gak terikat mas Tapi gak terikat mas Gak terikat Oh iya Saya juga pernah selingkuh loh mas Sama siapa? Sama tukang jamu Di dekat rumah Tukang jamu? Apa ngapain sih pak disini? Mas Kamu yang minta cerai lo What's up dengan saya? Sama menang Tidak 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 Kita progres nih! Artinya, benar ini suami ibu. Gila banget! Jadi ini benar istrinya? Istrinya? Oke. Terus kalau punya istri, kenapa masih mau cari jodoh di sini? Saya sama dia lagi proses cerai, Mas. Proses cerai? Terus? Ya, mau gak mau saya sebelum cerai, saya harus punya pendamping dong. Oke. Jangan gitu! Gak apa-apa! Gak apa-apa, keluargin mama dong! Masih sayang sama papa! Gak apa? Bapak, aku gak beres itu! Ibu diceraiin gara-gara apa sama bapak? Dia bilang aku tuh gak sejalan, maksudnya apa ya? Namanya rumah tangga berantem wajar kan, Mas? Aku gak tau kenapa dia menceraiin saya. Mas, mama aku tuh masih sayang sama dia, Mas. Mama aku tuh pengen balikin lagi sama papa, Mas. Aku tuh sebagai anak pengenlah keluarga aku tuh rukun. Kenapa ngakain sejar jodoh di sini, ah? Kurang aku emang ini. Mama nih masih ada mama, Mas. Mama lu, lu kira bener? Hah? Emang papa pikir papa bener, ah? Apa jelasin dulu? Udah, udah. Udah, udah dijelasin, jelasin, jelasin. Jelasin. Ya, ini munasif, Mas. Dari rupanya udah keliatan. Iya. Mudah pikir mananya sih, Mas. Lu selingkuh kan? Selingkuh sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Kamu ada buktinya gak kalau aku selingkuh? Udah, lu gosok. Teriak-teriak di sini. Gak usah, bagus. Siapalah itu. Oke, Rudy. Yang perlu dilihat dari keluarga ini bagaimana, Ruth? Nih bilang, kira-kira siapa yang selingkuh? Siapa yang diselingkuhin nih? Tapi saya lihat di sini. Ah, yang namanya rumah tangga itu sih sebenarnya maklum aja ya. Wajar-wajar aja kalau ada pertengkaran-pertengkaran. Tapi ada yang manas-manasin. Oh, manas-manasin. Maksudnya gimana? Ada yang ngomporin, yang bikin suasana makin parah. Anaknya. Tuh, ngapain nyalain gue? Gak usah lu sama gue? Jangan tau-tau anak saya ya? Eh, lu tuh gak kenal gue jadi gak usah nubunan gue. Santai, santai. Oke, oke. Ngapain gue gak mau, ngapain. Eh, urusannya apa? Ngapain ini tuh? Tepat cari jodoh gue ngapain dia nusah sih kayak gitu. Ya, dulu aja. Atau gue nih mas bukan anak saya. Saya tuh kesini cuma mau ngomongin mama saya. Gak salah papa saya. Iya, kamu duduk sini dulu. Mas, tapi kan dia gak ada sangkut-pautan, mas. Iya, duduk aja kan. Tadi udah dibilang, ya. Duduk. Oke. Kenapa? Oke. Silahkan. Mas Arby. Kamu fokus dulu ke depan. Oke. Kamu fokus ke jam ini di depan kamu. Oke, atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Ketika kamu menarik nafas, menarik energi yang positif berdalam tubuh kamu. Hilangkan segala energi kemarahan ataupun dendam dalam hati kamu. Biarkan ketika kamu mendapatkan kondisi yang sangat nyaman. Relax. Rasakan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Dan sebentar lagi, secara perlahan siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejujur-jujurnya, akses kembali segala informasi yang tersimpan dalam pikiran kamu. Dan biarkan itu menjadi realita dalam kata-kata kamu. Satu, dua, dan tiga. Oke. Dewi. Kenapa kamu takut untuk direlaksasi? Hanya takut sih, mas. Sebenarnya... Sebenarnya apa? Sebenarnya yang kenalin aku sama selingkuhan papa itu aku. Hah? Apa? Yang kenalin papa sama selingkuh... Sebentar. Yang kenalin papa kamu sama selingkuhannya kamu. Iya. Jadi kamu yang mendukung papa kamu selingkuh? Iya. Terus? Aku sebenarnya dendam sama mama sama papa. Aku benci sama mereka. Kenapa? Karena orang tua kamu. Iya. Tapi aku baru tahu kalau aku itu cuma anak paka. Kamu baru tahu kalau kamu mau angkat. Iya. Begitu bu, pak. Iya. Terus? Mama sama papa itu menghina ibu kandung aku. Menghina ibu kandung kamu? Terus? Jadi aku cari tahu tentang diri aku. Aku cari tahu alamat ibu kandung aku. Ceritain semuanya. Dan ternyata mama sama papa itu menghina. Dari situ aku udah mikir rencana gimana caranya biar supaya mereka hancur. Aku sengaja bermuka dua. Biar supaya mama perhatian sama aku. Biar supaya mama sama papa tuh gak curiga sama aku. Aku cuma pengen mereka ngerasain apa yang aku rasain. Aku benci sama mereka berdua. Tapi mereka sayang sama kamu loh. Aku gak peduli mas. Aku gak peduli mau mereka sayang sama aku atau enggak. Intinya aku benci sama mereka. Ibu. Oke. Ibu. 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 Saya nanya sama ibu. Pernah gak ibu melakukan sesuatu sama orang buah kandungnya dia? Saya gak sampai segitunya kok mas. Tapi aku tuh bener-bener sayang sama dia mas. Ya pernah gak ibu melakukan sesuatu sama ibunya dia? Coba ingat-ingat. Iya dulu. Iya kenapa dulu? Iya. Ya mungkin karena saya dulu tuh emosi. Jadi kebawa emosi gitu agak menghina sedikit mas. Tapi saya bener-bener sayang sama dia. Saya gedein dia dengan penuh kasih sayang mas. Jadi gini mas. Ya gimana? Waktu mama saya mau ngambil saya dari ibu kandung saya. Mama saya bilang ibu saya miskin. Iya. Ibu saya gak mampu membesarkan saya. Iya. Jadi maaf saya diambil sama mama saya sekarang. Oke. Mungkin waktu itu saya masih kecil kurang begitu paham. Tapi ibu saya menjelaskan semuanya. Kenapa orang tua kandung kamu? Orang tua kandung saya masih ada. Sakit? Apa sehat? Dia lagi sakit. Oke. Dan kamu? Sakit karena perkataan memang bersama. Oh sakit hati? Sakit hati itu lebih baik. Oke. Jadi kamu intinya mengenalkan cewek ke papa kamu? Ya papa kamu lah ya. Itu buat apa? Buat nyancur hubungan mereka. Biar mereka habis. Ya sebenernya saya pura-pura sayang sama mereka berdua. Iya. Ya Allah deh. Jangan banget kamu. Saya harus. Nah kenapa sih kamu jahat? Padahal mama tuh udah sayang banget sama kamu. Oke. Tapi bener bapak dikenalin sama cewek sama dia. Ya bener mas. Ya bener sendiri kan. Sayang mas. Ya Allah deh. Kenapa sih kamu jahat-jahat banget sama mama? Padahal mama tuh udah sayang banget sama kamu. Ya mama pikirlah. Siapa yang tegas sih ma? Orang tua kandung aku dihina kayak gitu. Kenapa kamu gak? Kamu nyaman hati buat mama? Terus apa untungnya kamu hancurin hubungan aku sama bapak kamu? Ya biar lo menderita lah. Gak tau kenapa gua baru begitu ha? Gua ngelakuin tuh kenapa? Lu selingkuh sama atas sama gua. Mana? Siapa yang selingkuh? Gak ada yang selingkuh. Iya mas. Saya dendam. Oh iya. Bukannya kamu yang jual aku ke pangkat. Ke bos kamu. Biar kamu naik pangkat. Hah? Gak ada. Iya aku tau kan kamu yang *** kan? Eh dengar. Tapi lu mau kan? Lu mau kan? Lu mau duit? Bukan karena kamu yang paksa aku mas. Gak selalu paksa aku. Gak usah mengapik. Lu dari atas ke bawah itu sama. Kamu laguin semuanya demi kamu mas. Tapi kamu apaan? Kamu selingkuhin aku kayak gini. Udah lah. Udah. Udah dibahas lagi. Udah tau kan kerek lu gimana. Tapi bener. Dulu kamu pernah selingkuh dengan atasannya dia. Iya. Tapi kan dia nyuruh. Dia nyuruh? Iya. Gua nyuruh lu. Sama atasan gua selingkuh. Cuma sebentar. Biar gua naik pangkat. Tapi lu keenakan. Sama dia tuh. Sama dia. Sama dia. Sama dia tuh mas. Sama dia tuh mas. Sama bos. 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 Kita nggak tahu ada tadi ini bermasalah. Tapi biarkan mereka menyelesaikan dari masalahnya. Tapi dengan kita relaksasi tadi. Jadi mereka udah saling tahu. Perasaan masing-masing. Jadi selama ini kan mereka cuman menduga-duga Tapi sekarang sudah transparan dan mungkin biasanya Setelah ini mereka akan menyelesaikan masalahnya Oke, Ocha sama Dede maaf Oke, gak apa-apa, kamu masih bisa ikut lagi Dan ibaratnya nyari jodohnya di luar aja Dede, nanti pulang masih apa? Ada kok yang jemput Ada yang jemput, oke Kalau misalnya ada yang jemput ya? Oh yaudah, saya mau nebeng soalnya Oke, terima kasih Dede maaf, thank you so much Dan setelah ini kita masih ada kesempatan Buat orang-orang yang ada disini lagi Untuk kita ambil nomornya lagi Jangan di mana-mana, tetap bersama kami Di garis tangan Kembali lagi kita di garis tangan Dan sekarang ya, saya akan ambil satu nomor lagi Nomor yang beruntung pria nih, pria, cowok ya Oke, terima kasih Gimana muka, udah oke dengan masker? Oke, ya ya Oke, kalau begitu nomor Wah, numero uno, satu Oke Jaya, seorang pria jomblo yang kaya Yang ingin memiliki pasangan wanita seksi Menurut pengakuannya Dia adalah sosok pekerja keras Dan sangat setia terhadap wanita Akankah Jaya mendapatkan jodohnya malam ini? Oke, siapa nomor tadi? Jaya Jaya, oke Jaya lah selalu selamanya Amin Oke, kerjanya apa Jaya? Saya wirausaha Wirausaha, oke bidang apa? Elektronik sama handphone Elektronik sama handphone Oke, oke Nih, cewek-cewek ya Ya udah, kalau begitu kriteria cewek idaman kamu apa nih? Yang pertama, bibirnya seksi Bibir seksi Terus? Bodinya langsing Bodi langsing Yang merasa dirinya seperti yang diceritakan tadi Jaya Bibirnya seksi Dan yang lain-lain tadi Dan suka dengan Jaya-Jaya Silahkan berdiri Tiga, empat Oke, silahkan turun Banyak duitnya, Wak Oke Silahkan semua berjejer di sini Iya, iya, iya Oke Oke Oke, nama siapa? Ana Ana, Ana ini bener-bener seleranya Niko banget nih Iya Iya Oke, kamu siapa? Eci Eci, oke Kamu siapa? Helen Siapa? Helen Siapa? Nama siapa sayang? Anissa Anissa, oke Oke, kalau begitu kita panggil saja Arby dan Rudy Arby Oke Gimana nih, kita akan lakukan apa ke empat cewek ini sehingga kita bisa membantu Jaya untuk mempermudah dia memilih dua di antara empat orang ini Oke, kita akan melakukan tes dari bibir Tes dari bibir? Diapain, Bi? Di ciumin Tadi kan Jaya bilang suka sama cewek yang bibirnya seksi, terus harus kita apain? Haruskah kita mengapa dengan cewek-cewek ini? Jadi kita cek kepribadian wanita tuh dari bentuk bibir Bibir yang di mulut itu? Oh iya, iya 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 Bibir yang di mulut ya Yaudah, coba kalau begitu kita caranya bagaimana kita buktikan pribadanya dengan bibir yang di mulut itu? Di kaca aja sih Apa? Di kaca Jadi di ciumin di kaca Oke Oh, minta cermin, cermin, cermin Minta gelas-gelas kaca Oh... There is a mirror Oh... But not in the wall But in the frame Diapain nih Arp? Jadi dipake lipstick dulu sih Pake lipstick dulu Udah Udah gitu baru diciumin disini Nanti saya pinciin disini Bisa keliatan karakter Bisa keliatan Iya Karakter dari seseorang dari bibir yang ditempel di kaca Jadi lips to the mirror Ngejeblewew ya Oke, ya Yaudah Arpi mau mulai dari siapa lu nih? Boleh Ya, dari sini Seleranya Niko dulu Oke, silahkan Oke Oke, tahan ya Oke Kalau dilihat dari bibir Bentuk bibirnya Ini simetris Simetris antara atas sama bawah itu sama besarnya Jangan lepas, jangan lepas Oke, simetris artinya apa? Artinya dia Ceweknya tuh lebih suka yang perfeksionis Oke, bertanggung jawab orangnya Tapi dia cerewet orangnya Gak bisa diatur Oke Bisa diatur Oke Gak bisa diatur ya Gak bisa diatur Oke Lepas, lepas Jadi hapus Oke Silahkan Mia Eci 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 Oke Tantangannya itu hanya sebatas mainan buat dia sebenernya Oke mainan doang Dia suka tantangan tapi tantangan dipake mainan doang Seksi orang Oh, cewek-cewek yang menantang doang ya Oh, seperti Tomb Raider lah Rangkrof Oke, silahkan kembali Eci Oke Oke, selanjutnya kamu nama siapa sayang? Helen Eh, siapa? Helen Siapa-siapa? Helen Yooo Iya, silahkan Silahkan Iya Oh, tahan-tahan Oke Nah, kalau ini bibirnya tipis Artinya gimana nih? Tipis itu menandakan dia gak banyak ngomong Tapi dia orangnya persefeksionis Ah, tipis ya? Iya, persefeksionis Oke Tapi emang kamu orangnya gak banyak ngomong ya? Jadi jangan ngomong tapi lebih action ya Action Saya lebih suka ya begitu Oke, silahkan kembali Iya Iya Eh, iya Oke Silahkan Oke, silahkan Kamu tempelkan bibir kamu Jangan hampir lepas Aduh Ini, oke Pipinya hampir sama kayak yang tadi Helen Iya, Helen Tapi ini, kalau misalnya dari bibir yang bawahnya itu lebih tebal Bibir yang bawah? Aduh, maksudnya ini nih Bibir bawah ini lebih tebal karena ada garis-garis Karena ada garis-garisnya Garis-garis ini menandakan dia banyak Oh, bibir bagian bawahnya Iya Dia menandakan terlalu banyak bicara sebenarnya Gak bisa diatur orang Gak bisa diatur ya Oh, jadi liar gitu ya Iya, liar Silahkan kembali Oke Oke, oke Atau mungkin nih coba kita mau dengar lihat lagi Dari kandidat yang ada di sini mungkin Oke Permintaan atas 27 katanya Coba turun Iya Oke Silahkan turun Ya Sama nomor 17 juga turun yuk 17 turun Langsung mungkin di dua lapisan Oke yuk Satu di Satu di sini Satu di sana Langsung dua sekaligus Dua sekaligus Dua sekaligus Jangan bergerak dan nempel terus Iya, nempel terus dua-duanya Oke 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 Aduh Oke Oke Sudah Oke 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 Dari bibirnya sih sebenarnya Tahan, 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 tahan Bibir dua-duanya sebenarnya tipis atas bawahnya sama besarnya Oke Tipisnya seperti itu cuman ketika dicium tuh ada bentukan bulet Oke Dari bibirnya apa tuh? Dia sebenarnya garis-garis dari bibirnya kan banyak tuh Berarti dia menandakan suka banyak ngomong gak bisa diatur Hampir sama dengan yang tadi Oke Oke Silahkan balik Gairahnya lebih besar Bisa mirror-mirror on the wallnya disingkirin? Oke Jaya Dari empat orang people yang ada disini Mana yang kamu pilih? Eca Eci Eci Gak capek deh Eci 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 sama? Yang bajunya kelak lip Eci dulu mas Eci masuk, maju Oke Apa? Satu lagi mana? Satu lagi Satu lagi Satu milih dia mas Aku gak mau Kenapa gak mau? Aku serem sama kawat jijinya Gak jadi Gak jadi Oh iya udah mundur Oh tinggal dua ini Kenapa? Gak mau Kenapa? Gak mau suka Aku beli ngeliat tangannya Kenapa? Tadi kelitik-kelitikin ya? Gendit banget Iya Masa tadi belum apa-apa udah begini-begini Iya Iya Jadi yang satu nih Kamu gak suka ya? Eci Eci Ambil Eci Seorang wanita single Yang mengaku selalu dimanfaatkan oleh laki-laki Karena ketulusannya Ana ingin mencari sosok pria yang bertanggung jawab Dapatkah Ana menemukan pasangan sejatinya malam ini? Eci Eci Seorang wanita cantik dan pintar Yang mengaku selalu ditinggalkan oleh pacarnya Karena sifat egoisnya Ingin menemukan sosok pria yang gagah dan tampan Akankah Eci mendapatkan sosok pria tersebut di garis tangan? Oke Turunkan gaji kami Jaya Coba Jaya Turunkan gaji kami Jaya Jangan enak-enakkan kau disana Turunkan gaji kami hak kami cepat atas Jaya keluar Jaya keluar Jaya Turunkan gaji kami Turunkan gaji kami Lepasin Pak Lepasin Keluar Jaya 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 keluar Jaya 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 keluar Jaya Jaya keluar Jaya Enak-enakkan kau ya disini Eh mau kemana Kau Kami itu Maksudnya apa? Gini maksudnya Kita udah berbulan-bulan kerja sama dia Sampai sekarang gaji kami belum dibayar juga sama dia Malah dia enak-enakan buat disini Coba turunkan gaji kami Coba kami enak nih Coba kami seret Oke jadi Jaya ini bos kalian Iya Oh bos lo Jaya Oh pantesan tadi ya iya 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 Tapi minimal bos lah Iya kan Oke Terus Kami kesini datang minta hak kami Hak apa? Hak gaji kami Udah berbulan-bulan kita belum dibayar sama dia Benar gak? Oke 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 lo turun Silahkan Jaya Eh E E E E E E E E E Jangan bilang janji-janji tiap bulan dan janji Kami butuh makan Kami butuh makan Kami butuh makan Saya akan bayar gaji kalian Ya Sampai kapan? Tunggu awal bulan Setiap bulan kayak gini janji-janji Kami dari pagi sampai malam kerja dan terus kerja Bagaimana kita Saya akan kasih hak kalian semua Awal bulan depan sekalian Bilang dari dulu Bulan depan, bulan depan, sampai sekarang mana? Iya Bulan depan sudah pasti saya bayar Kami butuh makan! Bukan, 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 bukan depan! Tahu enggak? Dia, mereka punyakan istri, butuh makan, butuh biaya! Kalian masih banyak tahu sama mereka! Oke, sekarang... ...mu tuntut dari Jaya. Gini, bos Uya, kita kan udah kerja nih, udah bertahun-tahun sama dia. Udah beberapa bulan ini, gaji kami itu belum turun. Eh, ayam, ayam, ayam. Ya, terus ya. Makanya kami datang ke sini tuh minta hak kami untuk diturunkan hari ini juga. Deku! Turun! Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari Govinda Jaya-Jaya ini? Boleh tangannya. Nafsu yang besar. Nafsu yang besar! Sebentar, ada satu orang yang sering bersama dia, yang suka membantu dia. Siapa nih? Sekretaris. Hah? Apaan? Dia ini... ...uangnya banyak dihabiskan untuk sekretaris dan untuk... ... 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